Intro Halo teman-teman, disini saya akan berbagi pengalaman dalam menetaskan telur labi-labi Telur ini saya dapatkan dari salah satu penjual online Perjalanan pengiriman dari kota penjual sampai ke rumah saya butuh waktu 3 hari Cukup lama karena memang beda provinsi Packing cukup bagus, tidak ada telur yang pecah Telur ditutup dengan tisu Untuk menetaskan telur bulus ini sangatlah mudah Tidak perlu alat penetas Cuma butuh wadah plastik dan kokopit Caranya, taruh kokopit ke dalam wadah plastik Spray kokopit Jangan terlalu basah, cukup lembab saja Setelah itu, taruh telur ke dalam kokopit tersebut Telur cukup terkubur setengahnya saja Dan jangan sampai telur terbalik Penjual sudah memberi tanda coretan pada telur Tanda itu sebagai penanda bahwa coretan itu adalah bagian yang menghadap ke atas Setelah itu tutup rapat wadah Jangan lupa cek wadah setiap hari Bila terdapat embun, cukup dilap menggunakan tisu Jangan lupa setelah dilap, tutup kembali wadahnya Untuk seberapa lama telur akan menetas Itu tinggal usia telur tersebut Secara teori, telur bulus akan menetas dalam waktu 2 bulan Tetapi, kita tidak tahu Telur yang kita beli itu usianya sudah berapa minggu Jadi, kita perlu menunggunya saja Untuk telur yang saya beli ini Menetas dalam waktu seminggu Setelah barang saya terima Dan, kurang dari 24 jam Semua telur menetas Dari 13 telur 6 menetas Dan 7 gagal Setelah menetas Segera taruh labi-labi ke dalam air Untuk wadah Diusahakan menggunakan pasir Saya menggunakan pasir silika Pasir ini bertujuan sebagai tempat bersembunyi Karena, labi-labi suka menguburkan diri ke dalam pasir Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!